Kementerian Perhubungan siap mengoperasikan tol layang Jakarta Cikampek mulai 15 Desember 2019. Hal ini untuk mengurai, atau maksud kami untuk mengurangi kemacetan pada libur hari raya Natal dan Tahun Baru. Nah kita harapkan memang kendaraan-kendaraan yang kecil, bukan kerjalan berat, bisa menggunakan itu. Sehingga mereka langsung dari poin-poin yang mengurangi kemacetan. Kalau jauh Natal Tahun Baru, rasa cepat informasinya direkomendasi untuk diberhentikan dulu proyeknya ya? Semua proyek yang ada di titik-titik krusial pemacetan, kita minta. Perkapan itu? Nanti kita lihat tanggal-tanggalnya, karena kita tidak mau berkala panjang. Jadi kita tentukan. Biasanya yang kritikal itu pada saat...